Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan, yang pada saat ini menunggu pohon benar-benar terbakar. Namun di saat yang bersamaan, sebuah bayangan hitam segera melompat keluar dari batang pohon besar yang pecah. Bayangan ini langsung melesat pergi dan hendak melarikan diri. Hati Xiaoyan pun bergetar dan berpikir bahwa masih ada sosok yang bersembunyi di balik pohon besar. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini, ia benar-benar menyadari hal tersebut. Langkah Xiaoyan pun segera bergegas dengan cepat dan Xiaoyan sudah menyusul bayangan hitam dalam beberapa pasang surut. Melihat Xiaoyan yang bertindak, Jing Wuchen dan Long Yee juga pada saat ini dengan cepat menyusul. Mereka segera memblokir di belakang bayangan hitam yang hendak melarikan diri. Mereka bertiga sangat penasaran dengan identitas dari bayangan hitam ini. Semua orang terkejut melihat keanehan dari sosok tersebut. Sosok tersebut memiliki armor batu berwarna coklat kemerahan yang membungkus seluruh tubuhnya. Wajahnya memiliki sepasang mata yang bersinar dengan cahaya yang berkabut. Namun setelah Xiaoyan memperhatikan lebih detail, Xiaoyan segera berteriak memerintahkan semuanya untuk berhati-hati. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah sosok segel spiritual. Sosok Xiaoyan segera maju selangkah dan melesatkan tinjunya dengan keras ke arah segel spiritual ini. Bersamaan dengan itu Longyi juga pada saat ini segera menyerang ke arah segel spiritual. Sementara itu Jing Wuchen pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya-tanya apakah ini segel roh dari salah satu tiga keajaiban. Sementara itu pertempuran diantara Xiaoyan dan Longyi pada saat ini segera meledak. Serangan Xiaoyan dan Longyi benar-benar menghantam ke arah segel roh yang pada saat ini melawan. Segel roh pun pada saat ini segera terhuyung-huyung mundur dan berguncang beberapa kali sebelum akhirnya mereka berdua sama-sama berdiri diam. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa api surgawi tampaknya tidak berpengaruh pada segel roh. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun pada saat ini sedikit bingung. Sementara itu di sisi lain segel roh pada saat ini meniru gerakan Xiaoyan dan seketika mengeluarkan api. Pemandangan ini membuat Xiaoyan pada saat ini menjadi benar-benar semakin bingung. Xiaoyan tidak menyangka bahwa segel roh ini bisa memiliki keterampilan api. Sebelumnya ia memiliki armor batu dan bisa mengeluarkan air. Pada saat ini ia benar-benar mengeluarkan serangan dalam bantuk api. Di dalam kebingungan ini Xiaoyan pada akhirnya segera memerintahkan semuanya untuk segera mengepung. Mereka harus mencegah segel roh ini melarikan diri dan melesatkan serangan. Pertempuran pun terus terjadi dan di tengah pertempuran ini Xiaoyan terus menganalisis kelemahan dari segel roh. Setelah cukup lama Xiaoyan menyadari tampaknya Xiaoyan pada saat ini harus menggunakan kekuatan spiritual. Xiaoyan pun mencari waktu yang tepat dan ketika serangan ketiganya benar-benar menembus segel roh. Segel roh itu pun seketika terpental. Memanfaatkan waktu ini Xiaoyan segera melesatkan kekuatan spiritualnya kepada segel roh. Merasakan tekanan dari Xiaoyan ini segel roh pun tidak bisa bergerak. Pada akhirnya Xiaoyan segera memasukkan jejak spiritual untuk menghancurkan jejak spiritual sebelumnya di dalam segel roh. Xiaoyan terus menggerakkan kekuatan spiritualnya ke dalam pikiran dari segel roh. Seketika kekuatan spiritual Xiaoyan ini menghapus kesadaran jiwa spiritual dari segel roh. Akhirnya Xiaoyan pada saat ini bisa mengelah nafas dalam-dalam dan benar-benar bersantai. Pertempuran mereka ini tampak cepat tetapi benar-benar tidaklah mudah. Jika Xiaoyan tidak memanfaatkan kelemahan dari kurangnya pengalaman pertempuran dari segel roh. Tampaknya mereka akan benar-benar kewalahan menghadapi segel roh ini. Akhirnya Xiaoyan mengambil segel roh ini dan menghampiri Jing Wuchen dan Long Yi. Jing Wuchen dengan penuh kekhawatiran segera bertanya apakah semuanya telah diselesaikan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar beruntung karena bisa mengunci pergerakan dari segel roh dengan kekuatan spiritual. Pada akhirnya Xiaoyan berhasil menyingkirkan kecerdasan spiritual dari segel roh ini. Xiaoyan pun menggelengkan kelelapanya dan berkata bahwa tiga keajaiban ini memang layak menjadi harta karun yang memadukan aura langit dan bumi. Kecepatan mereka dalam pertempuran benar-benar sangatlah mencengangkan. Selain itu segel spiritual ini benar-benar memiliki lima kekuatan asli dari emas, kayu, air, api, dan bumi. Ekspresi Jing Wuchen dan Long Yi seketika berubah drastis setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan ini. Mereka benar-benar merasa pusing dan segera menatap ke arah segel roh yang berada di tangan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan merenung sejenak. Xiaoyan berpikir satu-satunya cara untuk mengetahui kepastian dari hal tersebut adalah dengan cara menelan segel roh ini. Dengan begitu Xiaoyan bisa mendapatkan semua informasi mengenai segel roh ini. Semua kebingungan yang pada saat ini Xiaoyan alami tentu akan segera terpecahkan. Tetapi dengan cara ini rahasia dari garis keturunan ras iblis Xiaoyan pasti akan terungkap. Rahasia ini adalah rahasia yang benar-benar bisa menjungkir balikan benua Dodi. Pada saat ini Xiaoyan sedikit tidak yakin dan agak takut jika Jing Wuchen mengetahuinya. Bukannya Xiaoyan tidak mempercayai Jing Wuchen tetapi sangat sulit untuk menjelaskan hal-hal yang tak terbayangkan seperti itu. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir lebih baik pada saat ini Xiaoyan tidak memberitahu Jing Wuchen. Akhirnya Xiaoyan menatap ke arah Jing Wuchen dan berkata bahwa tidak terlalu sulit untuk memecahkan misteri ini. Jing Wuchen harus pergi keluar untuk melindungi Xiaoyan dan tunggu Xiaoyan untuk memberikan kabar baik. Akhirnya Jing Wuchen dan Longyi tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan mereka mengikuti instruksi dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera beralih ke segel roh. Dengan pengalaman melahap dan menyerap segel roh sebelumnya Xiaoyan pun pada saat ini segera menelan segel roh tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Setelah selesai Xiaoyan pun berdiri mengeluarkan udara keruh di tubuhnya dan dengan ringan mengepalkan tinjunya. Xiaoyan pun bergumam bahwa saat ini semua teka-teki benar-benar telah terjawab. Namun Xiaoyan pada saat ini merasa aneh karena tidak ada lumut segel roh di sarang ini. Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui alasan dari hal ini dan berpikir mengapa Xiaoyan tidak bertanya kepada Zhan Lao. Xiaoyan pun memanggil Zhan Lao namun pada saat ini Zhan Lao tidak nyaut-nyaut. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya memutuskan keluar menemui Longyi dan Jing Wuchen. Setelah sampai, Longyi pun segera menghampiri Xiaoyan dan meminta Xiaoyan untuk melihat benda yang ada di tangannya. Xiaoyan sedikit terkejut setelah melihat benda hitam yang ternyata adalah lumut segel roh. Xiaoyan pun segera bertanya dengan dipenuhi kegembiraan dimanakah Longyi menemukan ini. Longyi pun pertawa dan berkata bahwa benda ini ada di mana-mana di atap gua. Longyi telah mengumpulkan semuanya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun memastikan kepada Longyi dan bertanya apakah maksud Longyi lumut segel roh ini tumbuh di luar atap gua. Longyi pun mengangguk dan Xiaoyan segera mengerutkan keningnya. Xiaoyan bergumam bahwa hal ini benar-benar sangat aneh. Xiaoyan bertanya-tanya mengapa lumut segel roh ini tidak tumbuh di dalam. Di tengah-tengah pemikiran ini suara Zhan Lao seketika terdengar dan berkata bahwa itu memang yang sebenarnya. Mendengar suara Zhan Lao ini, Xiaoyan pada akhirnya segera menghela nafas lega. Namun sebelum Xiaoyan bertanya lebih lanjut kepada Zhan Lao, Jing Wuchen pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan. Jing Wuchen menanyakan apakah saudara Xiaoyan telah memecahkan misteri dari segel roh. Xiaoyan pun segera menoleh menatap ke arah Jing Wuchen dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Roh ini lahir dari unsur-unsur tersebut dan itu adalah jejak yang dibentuk oleh kekuatan lima elemen. Oleh karena itu ia dapat dengan mudah menggunakan kekuatan asli dari lima elemen tersebut. Menanggapi penjelasan Xiaoyan ini, Jing Wuchen pada saat ini sedikit tercengang. Jing Wuchen pun segera tersadar sebelum akhirnya segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan berulang kali. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan segera teringat mengenai teknik delapan ekstrim. Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan karena pada akhirnya teknik tersebut bisa naik level lagi. Xiaoyan pun segera menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiaoyan segera menyadari bahwa mereka pada saat ini ada di sebuah puncak gunung. Akhirnya Xiaoyan segera mengajak kelompoknya untuk segera menuruni puncak gunung ini. Setelah mereka mendekati hutan, Longyi meminta Xiaoyan untuk melihat yang ditunjuk olehnya. Xiaoyan pun segera melihat arah yang ditunjuk oleh Longyi di mana mereka pada saat ini melihat sebuah bunga yang indah. Akhirnya mereka pun mendekat dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan seketika terkejut. Xiaoyan melihat ada tiga buah rumput yang terhubung dan tujuh daun yang bersebelahan. Dengan mata memerah Xiaoyan bergumam bahwa ini pasti rumput impian. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar menemukan bahan yang dibutuhkan untuk proses kebangkitan leluhurnya. Xiaoyan menganggap bahan obat ini lebih berharga daripada inti sihir dan roh hantu. Hal itu dikarenakan rumput impian ini membawa harapan Xiaoyan selama bertahun-tahun. Xiaoyan benar-benar gembira karena pada akhirnya Xiaoyan bisa membalas kebaikan kepada leluhurnya. Selain itu tujuan terbesar Xiaoyan memasuki ilusi ini adalah untuk tanaman tersebut. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya secara bertahap segera memulihkan suasana hatinya. Sementara itu Jing Wuchen bertanya tumbuhan apakah ini dan apakah hasiatnya. Xiaoyan pun segera menjelaskan mengenai tanaman ini. Setelah itu Xiaoyan menjelaskan detail penggunaannya dan menceritakan sedikit pengalaman Xiaoyan di benua Doki. Setelah mendengar sedikit cerita dari Xiaoyan ini Jing Wuchen pun segera menepuk bahwa Xiaoyan dan menghiburnya dengan lembut. Jing Wuchen berkata bahwa Xiaoyan sekarang adalah orang dari benua Dodi dan Xiaoyan pasti akan memimpin seluruh klan Xiao menuju kejayaan di masa depan. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan menekan esmosi di dalam hatinya. Akhirnya Xiaoyan memasukkan bahan obat ini ke dalam cincin penyimpanannya dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Semakin jauh mereka dari pintu masuk ilusi semakin gelap hutan yang mereka lalui. Di dalam perjalanan ini kelompok Xiaoyan pun menghadapi beberapa Dodi dan mereka berhasil membunuhnya. Pada saat ini simbol didahi kelompok Xiaoyan benar-benar berwarna merah cenderung ke hitam-hitaman. Pada saat ini kelompok Xiaoyan pun telus melesat dengan kecepatan tinggi. Mereka melihat sebuah gurun dan di tengah gurun ini ada sebuah platform dengan panjang dan lebar sekitar 100 meter. Platform ini ditutupi oleh perisai merah setengah lingkaran. Simbol-simbol berwarna merah cerah seolah-olah baru saja ditulis dengan darah manusia terlihat di permukaannya. Jing Wuchen pun segera membuka mulutnya dan berkata bahwa platform itu seharusnya menjadi tempat di mana mereka akan mendapatkan hadiah. Tetapi pada saat ini tidak ada seorang pun yang berada di dalam perisai. Seharusnya tidak akan ada yang bisa masuk kecuali 10 orang dengan tingkat pembunuhan tertinggi. Selain itu sepertinya tablet batu di peron itu pasti sumber niat membunuh semua ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit mengangguk begitu juga dengan Longyi. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera melihat titik hitam yang berada di seberang hutan. Kelompok Xiaoyan menyadari bahwa itu adalah monumen darah yang membuat merasa sedikit berdebar. Selain itu Xiaoyan melihat seorang berpakaian hitam di dekat monumen. Xiaoyan berkata sepertinya itu adalah sosok kekacauan abadi. Siapa lagi seseorang selain kekacauan abadi yang memiliki aura sedemikian rupa sehingga orang tidak berani mendekat. Namun Xiaoyan bertanya-tanya mengapa orang ini terlihat seperti berdiri di pinggir jalan dan sama sekali tidak peduli. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pun mengangguk sebelum akhirnya berkata mengapa mereka pada saat ini tidak mengampirinya. Xiaoyan pun mengelah nafas dan menganggukkan kelapanya dan kelompok Xiaoyan pun segera bergegas mendekat. Tidak butuh waktu lama untuk mendekati titik hitam tersebut dan sosok titik hitam itu semakin jelas terlihat. Sosok pria ini memakai pakaian biru tua dengan rambut panjang tergerai dan tanduk spiral biru muda di atas kelapanya. Jing Wuchen pun diam-diam menatap ke arah Xiaoyan dengan hati-hati dan berkata seperti yang diharapkan ini adalah kekacauan abadi. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata kepada Jing Wuchen agar ia jangan gugup. Dalam ilusi ini tidak ada yang benar-benar bisa mengancam Xiaoyan kecuali monster yang sangat kuat. Mata Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah kekacauan abadi dan Xiaoyan merasakan ketidaknyamanan. Pada saat ini Xiaoyan berniat untuk mengundang orang-orang kuat untuk meningkatkan kualitas dari klan Xiao. Xiaoyan berpikir sepertinya orang ini cocok untuk diajak kerjasama. Namun Xiaoyan yang setenang dirinya biasanya pada saat ini benar-benar merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pendekatan dari kelompok Xiaoyan ini menarik perhatian dari Chaos Immortality. Sosok itu pun segera mengangkat matanya dan menyapu ke arah kelompok Xiaoyan. Pada saat ini terlihat sedikit kejutan muncul di matanya. Sebelum ia memasuki pintu ilusi ia pernah bertatapan dengan Xiaoyan. Pada saat ini ia merasa sedikit bingung karena tidak ada orang di sekitarnya selama beberapa kilometer. Jelas pada saat ini tidak ada yang berani mengalahkannya. Tetapi ketiga orang ini bergegas ke arahnya dengan tanpa beban. Ia pun bertanya-tanya di dalam hatinya apakah yang akan mereka lakukan. Dan sosok ini pun masih terus duduk bersilah dan tak bergerak seolah-olah ia sama sekali tidak peduli dengan kelompok Xiaoyan. Sementara itu kelompok Xiaoyan terbang mendekat dan Xiaoyan segera berhenti tidak jauh dari sosok tersebut. Xiaoyan bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu dan Xiaoyan segera menyapa kekacauan abadi sambil tersenyum. Melihat Xiaoyan yang mengungkapkan kebaikan dengan sopan tentu saja Xiaoyan tidak datang kesini untuk mengepung dan mengusnahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu kekacauan abadi pun pada saat ini segera mengangguk. Selain itu berani datang dan menyapanya di gua darah pembunuh ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini sangat berani. Dengan begitu maka sangat jelas bahwa orang ini bukanlah orang yang biasa yang vulgar. Pada akhirnya kekacauan abadi pun pada saat ini segera melirik ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Chaos Immortality. Xiaoyan pada saat ini tidak peduli dengan sikap orang ini dan Xiaoyan segera duduk beseberangan dengan sosoknya. Sementara itu Longyi dan Jingwujan pada saat ini berdiri di belakang Xiaoyan tanpa bersuara. Mereka menyadari bahwa pada saat ini bukan giliran mereka untuk berbicara. Sementara itu kekacauan abadi pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa di dalam ilusi hampir semua orang memutar ketika mereka melihat dirinya. Tetapi orang-orang ini tidak hanya tidak takut namun mereka menunjukkan rasa kebebasan dan kesenangan dalam gerakan-gerakannya. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera membuka mulutnya. Xiaoyan dengan tenang berkata izinkan ia memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Xiaoyan. Ia datang kesini kali ini untuk mengundang kekacauan abadi bergabung dengan tim mereka. Menanggapi hal itu kekacauan abadi pun segera bertanya mengapa mereka menginginkan hal tersebut. Mungkinkah mereka menginginkan hal itu untuk memenangkan prestasi pembunuhan. Xiaoyan pun menghela nafas dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak datang untuk tujuan itu. Xiaoyan segera menjelaskan bahwa mereka datang kesini untuk bekerja sama berburu dan membunuh monster tingkat tinggi bersama-sama. Sejujurnya level monster di kedalaman ilusi semakin tinggi dan sulit untuk mereka bertiga menembus ke dalam. Oleh karena itu ia ingin meminta saudara kekacauan abadi untuk membantu. Mereka bisa menantang monster yang lebih kuat sehingga kekacauan abadi dapat mengasah dirinya dengan lebih baik. Selain itu mereka bisa bekerja sama dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini kekacauan abadi pun seketika mengangkat alisnya. Ia tidak menyangka bahwa mereka bertiga datang kepadanya untuk hal ini. Ia pun menatap ke arah Xiaoyan dengan hati-hati dan senyum yang tak bisa dijelaskan segera melayang dari sudut mulutnya. Sementara itu Xiaoyan segera berkata jika saudara kekacauan abadi tertarik maka jangan ragu untuk menyebutkan syarat apapun. Selama Xiaoyan bisa melakukan apa yang ia bisa Xiaoyan pasti akan memuaskan saudara kekacauan abadi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan melihat sepertinya orang ini benar-benar tidak terlalu tertarik. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini segera merenung sejenak lalu tiba-tiba segera mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Ia bertanya apakah Xiaoyan tahu ini di mana? Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui maksud dari orang ini dan segera berkata bahwa semua orang tahu ini adalah gua pembantaian darah. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak tahu apa maksud dari saudara Chaos Immortality dengan menanyakan hal ini. Menanggapi hal tersebut Chaos Immortality pada saat ini segera berbicara dengan nada dingin. Ia berkata bukan tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan kelompok Xiaoyan tetapi mengapa mereka menginginkannya? Bukankah dengan adanya sembilan naga guntur emas yang mendalam di belakang Xiaoyan semua akan bisa teratasi? Terlebih lagi dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah cukup. Mendengar perkataan ini Longyi benar-benar terkejut karena jati dirinya telah diekspos. Jing Wuchen juga pada saat ini benar-benar terkejut tetapi Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang. Xiaoyan menyadari bahwa Chaos Immortality ini adalah pemilik garis keturunan raja dari keluarga Warcraft. Ia dapat dianggap sebagai spesies teratas dari golongan Longyi dan ia benar-benar seorang jenius yang tiada tara. Hanya saja perkataan yang baru saja dilontarkan membuat Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit tidak senang. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan benar-benar sebanding dengan kekuatan dari Chaos Immortality. Oleh karena itu perkataan orang ini benar-benar menggelitik di telinga Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pada saat ini segera menjadi gelap dan Xiaoyan mulai berbicara dengan perlahan. Xiaoyan pun segera bertanya mendengar dari kata-kata tersebut. Apakah benar hanya mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Chaos Immortality yang berhak mengundangnya untuk bergabung? Jika begitu permasalahannya maka tolong tunjukkan apa yang harus Xiaoyan perbuat. Kata-kata terakhir dari Xiaoyan ini benar-benar mengejutkan Chaos Immortality. Meskipun ia tahu bahwa Xiaoyan mungkin sangat kuat namun ia tidak berpikir bahwa Xiaoyan akan cukup kuat untuk menghadapi dirinya. Bagaimanapun ia juga belum pernah mendengar tentang seorang jenius tak tertandingi bernama Xiaoyan di benua Dodi. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan tawanya ke langit dan berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Xiaoyan adalah orang pertama di dalam ilusi ini yang berani menantangnya. Chaos Immortality segera berdiri dan menunjuk ke arah kelompok Xiaoyan dengan jarinya. Ia pun segera berkata jika begitu permasalahannya biarkan ia melihat kemampuan mereka bertiga. Menanggap pehal itu Xiaoyan segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa mereka tidak akan bertarung bersama. Xiaoyan menghormati Chaos Immortality oleh karena itu tolong hormati Xiaoyan. Dengan begitu maka mereka pada saat ini akan bertarung satu lawan satu. Wajah Chaos Immortality pada saat ini segera berubah drastis dan ia menatap Xiaoyan dengan tegas. Pada saat ini seolah-olah ia telah mendengar sebuah lelucon yang paling lucu di benua Dodi. Namun ketika ia melihat ekspresi Xiaoyan dipenuhi dengan ketegasan ia yakin bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak sedang bercanda. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar sedikit marah hingga wajahnya pucat. Ia pun segera berteriak rendah kepada Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar sangat sombong. Sebaiknya mereka semua pada saat ini segera pergi atau tempat ini akan menjadi tempat pemakaman mereka bertiga. Pada saat ini Xiaoyan mengebaikan ancaman dari Chaos Immortality dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Sedikit amarah muncul di mata Xiaoyan yang gelap dan ia segera membuka mulutnya. Xiaoyan berkata ia berpikir Chaos Immortality adalah lawan yang terhormat. Tetapi sekarang Xiaoyan tahu bahwa orang ini hanyalah seorang narsis yang merasa benar sendiri. Mendengar ejekan di dalam perkataan Xiaoyan ini aura dari Chaos Immortality pada saat ini tiba-tiba meletus. Tekanan yang melonjak seketika menghamburkan pasir berterbangan ke segala arah. Di bawah tekanan yang tak terlihat ini Jing Wuchen mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Longyi juga pada saat ini mundur bersama dengan Jing Wuchen. Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menanggapinya sama sekali. Gelombang dari aura ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa kepada Xiaoyan sama sekali. Chaos Immortality pun pada saat ini sangat terkejut memandang Xiaoyan dengan tidak percaya. Amarahnya sedikit meredah dan ia segera berkata tidak heran Xiaoyan berani menantangnya. Jika begitu permasalahannya maka ia akan memberi Xiaoyan kesempatan ini dan ia berharap Xiaoyan tidak mengecewakannya. Melihat kesombongan dan kemarahan dari Chaos Immortality agak meredah Xiaoyan juga pada saat ini menjadi sedikit tenang. Namun sebelum memulai pertempuran ini Xiaoyan segera berkata bahwa ada seseorang yang tersembunyi di balik pohon besar. Xiaoyan pun segera berteriak memerintahkan orang tersebut untuk muncul. Mata dari Chaos Immortality juga segera menatap tajam ke arah yang dipandang oleh Xiaoyan. Ia segera melihat pohon besar di kejauhan dan sesosok segera keluar. Orang ini pun segera menuju ke arah Xiaoyan dan Chaos Immortality sebelum akhirnya mengangguk ke arah Chaos Immortality sambil tersenyum. Kelompok Xiaoyan pada saat ini segera menyipitkan mata mereka secara bersamaan. Mereka menatap ke arah orang yang berpakaian compang-camping dan tampak berdebu dengan aura yang agak berantakan. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah sosok Angry Dragon. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana naga mengamuk ini bisa menjadi seperti ini. Orang yang baru saja datang memang seorang jenius yang tak tertandingi dari rest monster bernama Angry Dragon atau Nulong. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini segera mengerutkan kending dan bertanya kepada Nulong. Ia bertanya kepada Nulong apa yang ia lakukan dengan bersembunyi di balik pohon besar dan di mana penjaganya. Nulong pun segera berkata bahwa ia hanya kebetulan lewat dan hanya mengintip sedikit. Namun sebaiknya pada saat ini mereka tidak membicarakan hal-hal yang berantakan yang ia alami terlebih dahulu. Nulong pada saat ini sedikit malu sebelum akhirnya matanya menjauh ke arah Jing Wujan dan Longyi sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan. Ia segera bertanya bagaimana sosok Xiaoyan mengetahui bahwa ia bersembunyi di sana. Mendengar pertanyaan ini Xiaoyan pun menoleh ke arah Chaos Immortality yang pada saat ini juga terlihat tampak ragu. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata dengan singkat bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis. Akhirnya Chaos Immortality dan Nulong pada saat ini segera mengangguk dengan bersamaan. Sementara itu Nulong segera menatap ke arah Chaos Immortality dan berkata bahwa ia telah mendengar nama Chaos Immortality benar-benar terkenal. Oleh karena itu ia mencarinya untuk bersaing dengannya. Menanggapi hal itu Chaos Immortality juga segera berkata bahwa ia telah mendengar nama Nulong juga benar-benar terkenal di benua Dodi. Ia juga ingin bertempur melawan Nulong sebagai latih tanding. Namun pada saat ini ia telah memiliki jadwal dengan Xiaoyan. Menanggapi hal itu Nulong pun tertawa dan berkata bahwa ia juga telah mengetahuinya. Nulong pun tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan dengan kekaguman yang terselubung. Ia berkata bahwa anak ini benar-benar ingin menantang Chaos Immortality dan ia benar-benar punya nyali. Ia baru saja melakukan konfrontasi yang menakjubkan dengan Chaos Immortality dan sepertinya diantara mereka dua bisa seimbang. Jika begitu permasalahannya maka mereka silahkan bertarung terlebih dahulu sementara ia akan menonton. Selain itu bagaimanapun juga pertarungan ini pasti tidak akan berjalan lama. Menanggapi hal itu Chaos Immortality juga pada saat ini berpikir bahwa tidak akan lama baginya untuk mengalahkan Xiaoyan. Ia berpikir mungkin pertempuran ini akan berakhir dalam satu atau bahkan dua putaran. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera mengangkat alis dan pedangnya tinggi-tinggi. Xiaoyan pada saat ini tidak merasa marah karena telah diremehkan oleh Nulong. Pada saat ini meskipun kekuatan Chaos Immortality jelas luar binasa namun Xiaoyan yakin bahwa Xiaoyan tidak akan kalah dari Chaos Immortality. Namun Xiaoyan menyadari bahwa dalam pertempuran ini pasti benar-benar tidak akan mudah. Konsumsi dari energinya juga pasti tidak akan kecil. Tiba-tiba Xiaoyan terpikir dan bertanya-tanya apakah Nulong memiliki niat lain atau tidak. Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana jika Nulong bergerak ketika Xiaoyan sedang lemah. Meskipun Xiaoyan tidak takut namun Xiaoyan pada saat ini mengkhawatirkan Longhi dan Jingwujen. Pada akhirnya karena memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera berkata dengan ada yang diingin. Xiaoyan berkata bahwa pertarungan ini benar-benar tidaklah pantas. Xiaoyan akan bersaing dengan saudara Chaos dan terlepas dari hasil pertempuran ini pasti akan menghabiskan banyak tenaga. Mendengar perkataan Xiaoyan yang sangat jelas ini semua orang pun menyadari maksud dari Xiaoyan. Chaos Immortality pun menyadari apa maksud dari Xiaoyan dan berpikir bahwa anak ini benar-benar cukup percaya diri. Makna dibalik kata-katanya benar-benar dapat bersaing dengan Chaos Immortality untuk sementara waktu. Tentu saja dengan begitu maka Doki yang dihabiskan akan cukup banyak. Namun ia tidak berbicara dan segera menatap ke arah Nulong dengan bibir yang mengerucut. Sementara itu Nulong benar-benar terkejut menyadari bahwa Xiaoyan akan mengeluarkan perkataan seperti itu. Ia pun dengan sangat marah segera menunjuk ke arah Xiaoyan. Ia berteriak apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Apakah Xiaoyan menyangka bahwa ia akan mengambil kesempatan ketika mereka lelah? Melihat reaksi dari Nulong ini Xiaoyan sama sekali tidak terkejut. Xiaoyan pun segera mengelurkan tangannya sebagai isyarat undangan. Xiaoyan segera berkata bahwa ia telah mendengar kekuatan tempur dari Nulong benar-benar tak tertandingi. Sosoknya tak kenal takut dan Xiaoyan selalu ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana jika Nulong pada saat ini bertempur dengan saudara Chaos Immortality terlebih dahulu? Mendengar perkataan ini sebuah kilau di mata Chaos Immortality segera melonjak. Ia tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Xiaoyan dan merasakan kekaguman di hatinya. Ia menyadari bahwa pikiran Xiaoyan ini luar binasa. Jika kekuatan Xiaoyan ini bagus tentu saja sosok Xiaoyan ini akan sangat berharga. Terima kasih.